Ayolah, aku sudah mengenaimu. Aku kalah lagi. Aku tidak mau main lagi. Ray harus lebih berhati-hati jika dia tidak mau kesehatannya memburung. Apa itu? Ini seperti brosur. Iklan jasa bermain curang agar bisa menang. Aku sudah bosan kalah. Ini adalah harapan terakhirku. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin membeli tipuan darimu. Temui aku jam lima sore di pembuangan barang rongsokan. Aku harus musnahkan barang bukti. Baiklah. Sepertinya ini tempat pertemuannya. Jadi di mana dia? Tidak ada siapapun. Kau orang yang menghubungiku pagi ini? Ini tipuanmu. Berikan uangnya, cepat. Ini uangnya. Baiklah, selamat tinggal. Ada beberapa game yang harus aku selesaikan. Ini sedang apa di situ? Tutup dong sampahnya. Aku bekerja di sini. Oh, maaf. Sekarang akan kutunjukkan siapa pemain game sebenarnya. Ini adalah momen kebenaran yang aku tunggu-tunggu. Oh, tidak. Belum. Ini dia. Dengan USB ini, aku pasti bisa memenangkan setiap permainan. Aku hanya tinggal beberapa langkah menuju keberhasilan. Tunggu saja. Cool Ray 1230 datang. Ya ampun. Astaga, apa yang terjadi? Ada kebakaran? Polisi, kau ditangkap karena melanggar peraturan bermain dengan jujur. Petugas Lucy sudah tiba. Ups, semuanya sudah terkendali. Aku tidak akan menyerah tanpa berjuang. Tidak akan kusiasiakan aku bermain Mortal Kombat. Tunggu, tapi kau yang menjual tipuanya padaku. Iya, aku adalah agen yang sedang menyamar. Kau harus ikut dengan kami. Tunggu, setidaknya lima menit. Aku harus rasakan permainan ini. Di mana hati nurani kalian? Jangan membuang-buang waktu kami. Tidak! Permainan orang ini sudah selesai. Ray akan segera masuk ke dalam penjara. Meskipun begitu, mustahil naik mobil tepat waktu dengan memakai sambungan internet yang benar-benar tidak bagus. Apa masalahnya? Ray tidak akan bertemu dengan komputer kesayangannya untuk sementara waktu. Ini adalah rumah barumu. Sekarang kau punya banyak waktu untuk merenungi perbuatanmu. Aku tidak bisa bermain lagi. Aku tidak bisa memeluk konsol kesayanganku. Berhentilah, merengek. Oh, dia teman satu selku. Dia lebih mirip NPC. Hei, bisa kita bicara? Halo, musafir. Selamat datang di penjara trum. Namaku adalah Jasmine. Kumpulkan tiga batu koin untukku. Aku akan berikan roti ajaib untuk membantumu. Apakah ini semacam pencarian? Aku harus melakukannya. Gamer seperti Ray tidak punya kesulitan dalam menyelesaikan pencarian di kehidupan nyata. Kelihatannya ini batu yang aku cari. Tapi apa yang harus kulakukan? Mungkin dipukul? Hmm, ternyata mudah sekali. Sekarang aku harus menyerahkannya pada Jasmine. Terima kasih, musafir. Kau sudah selesaikan misi. Ini hadiah yang dijanjikan. Um, terima kasih. Dan apa yang ajaib dari roti ini? Wow, kontroler sungguhan. Sekarang aku tidak akan kebosanan di sini. Di penjara, gamer hanya bisa memimpikan ruangan yang sejuk dan sirkulasi udara yang bagus. Ah, silau sekali. Aku ingin tidur. Wow, bagaimana bisa ada lampu neon di sini? Apakah selku sudah diperbagus karena kelakuanku baik? Sepertinya aku dalam cyberpunk. Kemana semua orang pergi? Au! Tapi kenyataan ternyata lebih menyakitkan. Cepatlah bangun. Hai, putri tidur. Ah, ternyata itu hanya mimpi. Tidak bisakah kau tidak berisik? Waktunya bersih-bersih. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Tapi kau lah yang membuang semuanya ke dalam sini. Ini sama sekali tidak baik. Di mana sopan santunmu? Tak ada gunanya berdebat tengahnya. Benar juga. Aku punya roti ajaib. Apa yang bisa dilakukan kontroler ini? Mungkin bisa untuk pencarian berikutnya. Bluetooth dinyalakan. Emm, apa yang terjadi? Aku akan coba mengendalikannya. Wow, ini berfungsi. Dan ini bisa sangat berguna. Dalam misi yang disebut bersih-bersih, kau bisa gunakan bantuan karakter Jasmine. Fitur itu bagus untuk menghemat waktu dan menjaga energi tetap penuh. Dalam beberapa menit, beberapa ayunan sapu dan juga lap, sel pun menjadi berkilau. Ini praktis sekali. Jasa bersih-bersih pribadi. Tapi saat kau mengendalikan karakter, kau juga harus bertanggung jawab. Jika kau menekan tombol yang salah, dia bisa terluka. Oh tidak, Jasmine kehilangan poin nyawa. Apa mereka sedang bermain game? Aku akan tunjukkan GTA pada mereka. Wah, sayang sekali. Dia harus segera dipulihkan. Baiklah, jangan khawatir. Kau bahkan tidak perlu muncul lagi. Aku bisa membangunkan tempat waktu. Hei, berikan itu padaku. Oh, aku tidak melakukan yang ilegal. Aku dan Jasmine hanya sedang bersih-bersih. Aku bisa mengendalikan tahanan. Ini seperti simulasi sipir. Hati-hati. Aku tahu cara menggunakan benda ini untuk keuntungan penjara. Sekarang kau yang akan membersihkan debu dan mengembalikan donatku. Ray tidak bisa hidup tanpa game dan gawai. Tapi karena dia tidak memiliki semua itu, dia harus membuatnya dari kertas kardus. Iya, kontroler kardus juga bisa berguna. Iya, aku benar-benar konyol. Aku harus mencari permainan baru. Permainan apa yang bisa dibuat dari dua pulpen, karet gelang, dan piramida dari gelas? Ini seperti waktu aku masih kecil. Permainan anger bird merupakan aktivitas bagus untuk mengasah keterampilan menembak. Aku diberitahu kalau aku harus bernafas dengan benar saat memainkan ini. Strike! Aku penembak profesional. Oh, yeah! Hey, jangan berteriak. Kau sudah mengganggu kayaan pentingku tentang kue kering. Halo? Maaf. Ini kesempatanku. Aku harus merebut kembali kontrolerku itu. Hati-hati. Apakah sudah dikirim? Berhasil. Ada beberapa alasan keterampilan ninja aku dalam game meningkat. Selagi sipir tidak ada, aku bisa bersenang-senang. Ini bisa membantuku. Hida sia-sia bermain anger bird. Itu tembakan langsung. Wifi di sini sangat bagus. Tak ada yang lebih lesat selain kue kering di dunia ini. Jangan sekarang. Ada rintangan yang menghadangku. Kalau begitu saatnya bermain limbo. Aku hebat bermain limbo. Ya, itu aneh sekali. Tapi setidaknya aku bisa menyelesaikan permainan. Seorang gamer sejati siap ditantang dalam permainan apapun. Sekarang giliranmu. Kita lihat apa taktikmu. Aku punya lawan yang kuat, tapi aku tidak akan menyerah. Ada kalanya menyenangkan bermain melawan orang yang cerdas. Dalam kasus Ray, dia melawan dirinya. Aku harus bergerak ke mana? Ini seri. Permainan yang menegangkan. Hey, Jasmine. Apa kau memain? Ini seperti melawan robot. Membosankan. Wah, apa itu? Wow. Jika kau melihat kombinasi kode pada jeruji yang bisa digunakan untuk membuka pintu penjara, maka kau tidak akan buang-buang waktu. Aku harus memasukkan semua kodenya. Bukan itu. Salah. Ayolah. Aku tidak percaya aku berhasil. Ini seru sekali. Aku sampai berkeringat. Bagus sekali. Sepertinya sipir sedang tidur. Apa komputernya menyalah? Tidak, aku harus keluar dari sini karena kau punya kebebasan dan juga konsol yang sedang menungguku. Tapi tak ada salahnya bermain game sebentar, kan? Aku rindu ketegangan bermain game. Hey, apa yang kau lakukan di sini? Menang? Bagus sekali. Kalahkan dia. Dan ternyata, Frank juga adalah seorang penggemar hiburan virtual. Dan sementara sipir itu sedang lupa dengan kenyataan, Ray harus bergegas. Lihat, aku menang. Dia pergi ke mana? Astaga, tidak mungkin. Perhatian, untuk sebuah unit. Seorang tahanan telah kabur. Apa? Aku harus menangkapnya sendiri. Jika aku berlari seperti ini, aku bisa cepat tertangkap. Aku harus ganti pakaian. Aku harus membuat jejak kaki yang membingungkan. Ada bagusnya, aku sering bermain jazz dance. Supaya Ray tidak dapat tertangkap, maka Ray harus mengganti seragam tahanan. Banyak pakaian bagus di sini. Aku harus berbaur dengan para pengunjung. Aku sudah mengganti pakaian. Dan kemeja ini bagus juga. Oh tidak, poster pencarian orang. Mereka bisa menemukan aku. Aku harus menggunakan pengalaman menggambarku. Itu lebih baik. Apa dia sudah di sini? Pergi ke mana orang itu? Aku akan pura-pura menjadi manekin. Ketemu kau. Kau pikir kau bisa kabur dariku. Hahaha, kau naib sekali. Apa? Apa salahku? Berhentilah berpura-pura. Aku tidak bodoh. Ciri-cirimu mirip dengan seorang penjahat. Hei, kau sudah salah orang. Ray benar-benar beruntung. Dan juga sekarang ini dia bisa menyelesaikan misinya. Kemenangan menjadi milikku. Kalian suka video kami? Beri tanda suka berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.